Intro Baik bisa CBTV News dimanapun berada Kembali bersama dengan kami di acara spesial CBTV News Dalam acara Ngopi Bareng Hari ini hadir di studio CB News Probolinggo seorang narasumber Salah seorang penggiat politisi di kota Probolinggo Namanya juga sudah tidak asing lagi di Probolinggo Biar untuk lebih akrabnya langsung saya memberikan Kita langsung berkenalan dengan narasumber saya Apa kabar ini Pak Ustaz? Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa memperkenalkan diri Pak Ustaz? Nama saya Ahmad Soleh Sekarang memang kami ada kegiatan di Pebinadira Yang sehari-hari kami memang hanya bisa memonitor Daripada Pebinadiranya Pak Selama ini kami memang aktif di RSM Ini memang pernah mantan ketua di BCB di Kota Probolinggo Pada waktu itu Baik Pak Ahmad Soleh ya Saya panggil Pak Ustaz aja ya Pak Ustaz Menjadi seorang figur di Probolinggo tentunya Pada zaman itu pernah Ada di panggung politik Kalau saya nggak salah ini pernah menjadi ketua di BCB Partai Persatuan Pembangunan di Probolinggo Tahun berapa itu? Ini ketua di BCB sejak tahun 2019 sampai 2024 Gitu ya Atau sudah bosan Dari seorang tokoh partai politik Ya partai besar di Probolinggo Sekarang Banting setir menjadi Apa namanya Ada di Fungsi Kontrol Sosial ya Salah satu Lembaga swadaya besar di Indonesia ya Lira ya Ini lembah lasional Pak Soleh mungkin mungkin target-target terkentu ini kayaknya Apa mau kritik Mau jadi oposisi dalam pemerintah ini Atau bagaimana Begini Pak Jadi intinya Lesa itu bukan mengoposisikan diri Bukan menjadi bekritis Tidak Hanya kami ini sebagai penyeimbangannya Penyeimbang Untuk melihat kebijakan-kebijakan pemerintah Dan masyarakat mengapa tidak kami kita akan mendukung Tapi sebaliknya Jika pemerintah dalam hal kebijakan Merugikan masyarakat Ini kewajiban kami Bagi tidak mengingatkan pemerintah Dan mengkritik Agar sebagai kembali kepada fitrahnya pemerintah Dan sebagai aman daripada rakyat Yang ada di kota Pemerintah Mengingatkan Mengingatkan pemerintah ya Baik Pak Soleh Ini ada di fungsi kontrol Sial ini ProBolingo Ya saya mau tanya Kira-kira apa saja yang Perlu di kontrol ini Di ProBolingo ini Kalau di ProBolingo Kalau mengacu kepada Pemerintah yang sekarang Sebenarnya masih harus banyak Pemerintah yang lebih benar Dalam kebijakannya Banyak Masih banyak Kalau kami melihat Khususnya Yang potensi Yang kami lihat sekarang ini Yang tidak harus kami pikir Itu tentang Pusat perekonomian masyarakat ProBolingo Yaitu pasar lama Pasar baru bayar Yang sampai saat ini Sudah masih belum diodeode Padahal itu ada Sentral ekonomi kita Apalagi dalam Kondisi pandemik Seperti ini Pemerintah Hanya bisanya Memberikan Sebuah Harapan yang tidak jelas Ini kami berharap Kalau ada pemerintahnya Sekarang Ayolah Buka mata Buka telinga Bagaimana Posisi daripada Sentral ekonomi itu Bisa diwujudkan Dan dikonkretkan Dengan jelas Jangan selalu Memberikan harapan Yang tidak jelas Kepada masyarakat Kota ProBolingo Kami sering mendapatkan Keluan-keluan Dari masyarakat Kota Sunyuk Para pedagang Benda pasar Yang ada di Pasar Bob itu Mereka mau tidak Mau 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 menyampaikan Bagaimana Kami sudah FDB dengan Anggota Dewan Sudah Berarti pasar ini Menurut Pak Soleh Sebagai salah satu Topoh dalam Pergerakan ini Penggiat Anti korupsi tentunya Ini kayaknya Terabaikannya Kalau saya membaca Sepertinya Ini sudah Dua produk Yang pemimpin Sekarang ini Sebenarnya Yang kami harapkan Pemerintah Sekarang Pemimpin sekarang ini Jangan melihat itu Program Pemimpin yang Tidak boleh Pak Pemerintah Sebegitu dilantik Adalah Melaksanakan Amanah rakyat Ini tadi Tidak boleh Berarti Pak Soleh Membacanya Yang kami dengar Seperti itu Yang kami dengar Wallah Karena kami sendiri Tidak pernah ada Komunikasi dengan Pemerintah sekarang Cuman yang kami dengar Katanya Karena itu Pemerintah yang lama Sehingga Pemerintah sekarang Tidak enggan Untuk melanjutkan Itu gak Bisa Ini kepentingan rakyat Ini permasalahan rakyat Bukan kepentingan Impiner Dan bukan kepentingan Politik Tapi yang saya tahu Mungkin karena pandemi Covid Uangnya habis Atau bagaimana Kalau bicara Uangnya habis Pak Mungkin ini Kita semua Waktunya pajak Kita tetap tidak Tidak ada Keterkaitan dengan Covid APBD kita Tidak ada Keterkaitan dengan itu Semua perencanaan Sudah tertarah Tapi kalau Bikin alasan Kondomik Uang habis Mustahil Pak Berarti Tata cara Pemerintah Mempangkan Itu udah jelas Seperti itu Saya kira itu Semua Sudah dibahas Dengan teman-teman Yang ada DPR Ada komunikasi Apa yang pernah Dilakukan oleh Melalui Pak Sol Mungkin informasi Tentang pasar ini Atau mungkin Pembocoran uang Yang gak ada Atau gimana Kami sementara Ini begini Pak Karena Jujur Sejak Kelembagaan Kami belum Pernah audensi Dengan Pak Menurut sekarang Tapi secara pribadi Secara pribadi pun Belum begitu Pernah kami Komunikasi Cuman begini Pak Kami sementara Kelembagaan ini Bicaranya secara Meluas Bukan individu Yang harus kami lobby Bukan individu Yang harus kami bicarakan Ini fakta Yang ada di masyarakat Kota Provodong Dan keluar masyarakat Provodong Ini yang terjadi Seperti ini Sejujurnya kan pemerintah Sudah harus lebih peka Mendengarkan aspirasi Masyarakat Keluar masyarakat Kan pemerintah sebenarnya Harus lebih peka Ini yang tidak Kami pikir Pak Mengapa sampai Dua tahun ini Terbengkalin Yang masyarakat Kok seolah-olah Ini tidak bermasalah Hanya ada salah satu Pembahasan fokus Kepada pembangunan Yang menjadikan target Mereka Sebenarnya Tidak seperti itu Yang kami harap Semua fakult Yang menjadikan Program visi-visi mereka Harus terjalan Dengan bersama-sama Tapi tidak mengabaikan Yang lain Jangan mengabaikan Yang lain Kami tetap Contoh Pak Kami berharap Pasar ini Segera ditangani Dengan serius Pemerintah Dan saya tidak ingin Mendengar bahwa Pemerintah kehabisan Anggaran Ini tidak Tidak relevan Untuk didengar Masyarakat Pak Kecuali masyarakat Begitu ada Pandemi COVID-19 ini Tidak ditari pajak Pertama sepemilas Bilang tidak ada uang Pajak ini tetap berjalan Bahkan tidak ada pengurangan Yang saya dengar kemarin ini Malah pajak Pembangunan sekarang Meningkat Makanya kalau ada Alasan tidak ada Uang pemerintah Ini berarti Pembohongan Pembangunan Artinya Pembangunan ini Hanya diprioritaskan Pada visi misi Begitu Yang kami tahu Seperti itu Jadi Sejarah remaja Sudah membangunan Aktif Untuk berorganisasi Dari semua lembaga Masih ada di LSM Tidak pernah Di politisi Jadi ustad Bagaimana Carang atur Waktunya Saya juga Kalau ustad Ini sudah 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 Kedatuan Allah Ini sudah Tidak konteks Dalam arti kata Ini mungkin sudah Kewajiban saya Mungkin Allah Masih sedikit ilmu Cuma ini unik Pak Soleh ini Salah satu tokoh Yang unik Menurut saya Terlalu banyak Mas Soleh Banyak sekali Bangatnya Alhamdulillah Karena mungkin Teman-teman Sedikit ada Keperjaan Pada saya Mengapa tidak Selagi itu Untuk kemasalahan Umat Kemasalahan Kemasalahan Mengapa tidak Harus kita tolak Baik Pak Soleh Itu tadi Pasar Ini lagi Ada satu Yang terakhir Yang viral Di nexos Ini Ada kecelakaan Yang terjadi Di jalan Berantas Ini Informasi Yang terakhir Saya tidak tahu Cuma katanya Korban sampai meninggal Itu kira-kira Seperti apa Pak Soleh Kecelakaan Yang diberantas Itu Karena jalan Berlubang Ya Pak Nis Kami secara pribadi Menyatakan Inadillahi Wa inadil Kepada korban Yang tewas Bagi Pak Nisos Karena jalan berlubang Dan saya berharap Kepada keluarga Tinggal mudah-mudahan Dikereksan ketahuan Allah Pada intinya Kami sangat Prihatin Dengan Peristiwa itu Kalau tidak salah Tempat hari Kemis Kejadiannya Ada seorang Ibu-ibu Menghindari Jalan yang Dia terjatuh Sampai meninggal Kalau bicara Kecelakaan tunggal Jadi kalau itu Bicara masalah Kontrak Ya memang Semuanya akan meninggal Tapi kan jadi Penyebab ini Yang dijadikan kita Mari kita bahas Sekarang ini Kalau mengacu Kepada undang-undang Nomor 22 2009 Tentang lalu lintas Semuanya Yang bertanggung jawab Terhadap Muara Kejadian Kecelakaan Yang menyebabkan Karena Adanya Yang menyebabkan Ini adalah Sebenarnya Tanggung jawab Pemerintah Sebenarnya POP Ini ajuan Undang-undang Yang kami baca Kalau ada Kriwa ayat Empat Jadi Itu bisa Seandainya Keluarga ingin Melaporkan Berwajib Untuk minta Pertanggung jawab Pemerintah Terhadap Terjadinya Permas Kasus ini Penyebab Penyebab Daripada Kecelakaan Karena kasusnya Jalan berlopang Dasar undang-undang Boleh masyarakat Undang-undang 22 29 Sudah menyatakan Dengan jelas Boleh ya Jadi Siapapun Keluarga Ataupun Silahkan melapor Kepada yang berwajib Atas dasar Undang-undang itu Makanya Saya berharap Dulu pernah Yang saya ketahui Sampai ada Komisi Dalam Memprotes Daripada Dalam Berantai Yang berlubang Sampai Beliau Bertiga Itu Kalau Menutup Lubang itu Sendiri Dengan Membeli Material Sendiri Baik Pak Soleh Ini Luar biasa Sekali Dengan Semangatnya Meskipun Setelah ibadah Ini ternyata Semangatnya Kok tetap tinggi Pak Soleh Jamunya Ya Begini Pak Kita ini Jangan terhambat Dengan adalah Puasa Terus kita Beralasan Tidak Mau Untuk Memperhatikan Puasa Ini salah satu Kewajiban Tapi kita Kepedulian Tidak ada Batas Waktu Dan Dimana pun Kita mendengar Melihat Terus kita berluar Ini adalah Ibadah Lembaga Jadi kami Setiap Apapun Yang kami Lihat Yang kami Dengar Sebenarnya Kami ingin Berkomentar Ini kayaknya Motonya Lirai Yang Bia Kami sebenarnya Hanya kesempatan Bisa berkomentar Mudah-mudahan Dengan komentar Saya malam ini Bisa didengar oleh Seluruh Masyarakat Kota Siwa Gara-Gara Jalan Jalan Yang Berlumpang Ini Sangat Prihatin Bagi Sejauh Warga Masyarakat Kota Probolinggo Sangat Sangat Prihatin Baik Baik Pak Soleh Kita Terbatasan Waktu Tapi saya Kasih Kesempatan Dulu Pak Soleh Kasih salam-salam Di layar kaca Ini untuk Warga Probolinggo Kasih Pesan-pesan Apa Terima kasih Untuk seluruh Masyarakat Kota Probolinggo Kami Ahmad Soleh Selaku Pembina Lira Berharap Sampaikan Segala Aspirasi Segala Keluhan Kepada Lembaga Kami Karena Tanpa Adanya Informasi Dari Masyarakat Tentunya Kami Tidak Bisa Menjanggup Keseluruhan Permasalahan Kami LSM Siap Membantu Dan Mendampingi Segala Permasalahan Yang Ada Senyampang Itu Masih Ada Di jalur Hukum Yang Berlaku Dan Kami Berharap Kepada Pemerintah Kota Perwalingo Marilah Lebih Pekah Dan Peduli Terhadap Kemaslahatan Masyarakat Dan Kebutuhan Masyarakat Khususnya Kami Tekankan Kepada Pemerintah Mari Kita Sengseng Bersama Ramadan Ini Untuk Bekerja Lebih Baik Artinya Sebagai Pemerintah Sebagai Pengembak Amanah Masyarakat Kota Perwalingo Jangan Sekali-kali Mengabekan Amanah Selain Berdosa Maka Nantinya Mereka Akan Akan Mendapatkan Suatu Orang Baik Nantinya Saya Kira Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Sekali-lagi Kepada Masyarakat Kota Perwalingo Sampaikan Keluang Apapun Jika Ada Permasalahan Di Masyarakat Kepada LSM Lira Kota Perwalingo Terima 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 Baik Saudara Pemirsa CBTV News Dimanapun Berada Penggiat Anti Korupsi LSM Lira Kota Perwalingo Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Dari Perwalingo CB News Louis Sariona Dan Mamat Abdullah Terima